sebetulnya bisa tarik ini ya, ini yang hijau-hijau kita tarik saja fungsinya untuk melepas lem karet yang di bawah baterai ini baterai kapasitasnya besar, jadi harus hati-hati lumayan ya, enak Assalamualaikum Sobat JPKW Kali ini saya kedatangan pasien HP Infinix Hot 9 enggak tahu ini Hot 9 Pro atau Play ya, karena saya juga baru dapat ini, baru pertama kali dapat untuk membuka backdoor ini enggak perlu susah-susah, kita cukup mencongkel saja ya, enggak seperti HP Oppo kemarin tuh Oppo A5 2020, kemudian Redmi seri terbaru itu kan harus menggunakan blower ya karena backdoornya di lem, kalau ini cukup simple gunakan saja yang SIM tray ya, SIM tray kita lepas sudah buka pertama kali dari sini yang paling lunak nih, dari bekas lubang tapi jangan terlalu ditekan, takutnya patah nah kalau enggak kalian gunakan benda apa gitu yang tajam kalau saya biasa gunakan ini ya ini pik bekas gitar sebenarnya sebenarnya saya ada tool khusus untuk membuka backdoor tapi kan enggak semuanya bisa saya memperumah memperumahkan yang gampang dicari di lingkungan kita kalau tools untuk teknisi itu kan yang punya khusus teknisi ya nah seperti ini perlu dibantikan di tengah-tengah ini ada fingerprint jadi narik backdoornya jangan dipaksa LCD ini terbilang masih sangat lumayan harganya kisaran 250-300 tentunya untuk perbaikan kalau kalian ke counter ya tinggal nambah aja antara 150 ribu iya rata-rata jasa pemasangan LCD itu kisaran 100-150 ribu dari harga LCD jadi kalau kalian misalkan browsing di olshop gitu ya harga LCD ini berapa ya estimasinya tambahkan saja 100 ribu atau 150 ribu ya antara itu nah ini kita tekan ya takutnya ikut tertarik tuh oke pelan-pelan PR juga nih ganti LCD dengan kondisi frame seperti ini harus benar-benar rapi sepertinya di bagian kamera ada sedikit lem ini oke nah ini bahaya sekali ya tuh kalau ketarik bahaya sekali ini oke selanjutnya kita akan panaskan kita akan panaskan menggunakan separator ya kalau kalian gak punya separator ya gunakan blower blower tentunya yang punya juga teknisi juga ya seperti ini kalau gak punya blower kalian bisa gunakan apa ya kalau setrika saya gak rekomen ini tapi ya tinggal diatur aja suhunya kisaran 150 eh 100 lah 150 itu terlalu panas 100 derajat celcius kalau kalian menggunakan setrika lah kalau setrikaannya gak ada eh apa monitor suhu gimana ya dikira-kira aja jangan kepanasan kalau pakai korek gimana ya intinya hati-hati aja deh oke ini belum dimatikan saya akan matikan dulu ya karena bahaya juga kita buka dulu backdoor atas ini masih segel ya mudah-mudahan ini frame-nya gak bengkok ya karena kalau bengkok PR lagi saya bahaya Infinix Hot 9 Pro baterainya 6000 wow bahaya ini baterai 6000 sensitif kecongkel sedikit meledak bro saya sarankan kalau HP kalian inginkan di LCD hati-hati di bagian baterai pengalaman teman saya nih beberapa kali nyongkel padahal dia udah senior ya tetap kecelakaan yang penting ya kita amankan dulu nih soket ininya apa soket baterai ke mesin kita lepas dulu abone akhir abone di bawah ini cuma pengait ya kita bisa tarik pelan-pelan aja nggak papa terus kita ada baut Oke ini dia kita langsung fokus ke baterai cabut Oke kalau begini sudah aman ya selanjutnya mesin bawah ini baiknya kita lepas aja sebetulnya bisa tarik nih ya nih yang hijau-hijau kita tarik aja fungsinya untuk melepas lem karet yang di bawah baterai fungsinya untuk itu tapi kalau posisi mesin bawah ini masih tertutup seperti ini kemungkinan besar akan putus Nah kalau putus kerja keras Bro ini baiknya kita lepaskan saja jangan pedulikan garansi karena kalau seperti ini ya sudah nggak garansi ya ya sebetulnya ada ada trik khusus untuk menjaga apa segel kalian gunakan benda tajam seperti pisau apa gitu pelan-pelan nanti tarik seperti ini tapi banyak gagalannya sih karena stiker ini stiker ini apa emang didesain untuk kalau disentuh sopek susah untuk tetap sopek bro toh nggak bisa susah saya nggak sabar oke soket atas Oh ini LCD Oh jangan-jangan soket cas nyambung LCD jangan-jangan ya ya sudah kita lepaskan dulu ya nih karet untuk melepas baterai karena untuk mengganti LCD kita harus melepaskan baterai soketnya dibawah baterai soalnya nah bagian ini penting nih krusial banget nih hati-hati ya jangan sampai putus aja Aduh tuh kan susah bro atau mungkin kita panaskan dulu di separator ya biar lebih enak kameranya saya pindahin biar kalian bisa lihat ya di sini saya menggunakan separator merek nasan SPA set di 80 saja oke kita tungguin ya kisaran 15 menit videonya saya cut oke guys ini sudah saya panaskan selama 15 menit kita coba apakah ada mending ya karena kalau karet ini putus semua kerjakan berat bro kerja keras aduh putus juga aduh putus juga aduh memang susah ya sudah kita terpaksa gunakan alat ya hati-hati jangan gunakan benda tajam nah ini setelah dipanaskan agak mendingan ya tapi seperti yang saya katakan tadi ini baterai kuat kapasitasnya gede jadi harus hati-hati oke lumayan ya enak mantap nah ini baiknya dibuang saja karena nanti akan ganjel ya ganggu presisi kita ganti saja dengan double tape oke ini pekerjaan nanti ya kita akan buka LCD aja dulu ini kan masih panas nih kita gunakan silet kalian gunakan silet ya saya gunakan ini khusus ini ini bisa ukir sebenarnya aduh cari celah saya nggak berani pakai silet ya karena tajam banget takut kena tangan keras bro kita panaskan lagi ya dengan suhu 100 oke video ini saya potong dulu ya video ini saya potong dulu ya video ini saya potong dulu ya video ini saya potong dulu ya